Hari ini 10 November, hari pahlawan. Dipimpin manusia patung berbaju pejuang, seluruh penumpang kereta api Argo Parahyangan jurusan Jakarta-Bandung mengeningkan cipta selama satu menit. Mengeningkan cipta dilakukan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur saat perang mengusir penjajah. Selain mengeningkan cipta, PT KAI Daop 1 Jakarta juga memberikan seribu balon berwarna merah putih serta pin kepada penumpang kereta. Saya pengguna menatami jarang banget ya, tapi hari ini saya ngeliat pas kebetulan tanggal 10 November ini banyak sekali penguasa pahlawan. Ya tadi acara sepertinya itu sebenarnya bagus banget karena itu bisa mengingatkan kita bagi yang lupa. Kadang-kadang sekarang tuh zaman sekarang udah orang tuh banyak lupa mengenai hari sepertinya. Jadi dengan acara seperti yang cukup simpel sepertinya sih saya rasa cukup bagus, baik mengingatkan. Kalau yang anak-anak sekarang kan udah sedikit obat sama tanggal-tanggal bersejarah di Indonesia. Saya baru ingat kemarin malam, tadi malam baru ingat. Soalnya temen ada yang biasanya diundang buat mengenikan cipta buat malam berkabung di Kalipata. Oh iya besok 10 November dari pahlawan. Saya tadi pas di sini lumayan seneng juga tuh ada yang berkeliaran si patung-patung gitu. Kita menggratiskan 60 perjalanan kereta api jarak jauh maupun menengah untuk bapak-bapak ibu-ibu anggota Regiun PT RAN Republik Indonesia. Diharapkan dengan kegiatan acara ini, ini bisa menjadi mengingatkan kembali kepada masyarakat akan arti pentingnya nilai-nilai kepahlawanan bagi bangsa ini. Selain penumpang kereta, banyak pula calon penumpang KA di stasiun Gambir yang menyempatkan berfoto bersama tiga manusia patung Sukarno Hatta dan W.R. Supratman. Pada hari pahlawan tahun ini, petugas pelayanan kereta juga memakai pakaian pejuang. Baytu Herlembang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.